Intro Sebanyak 56.232 siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Aceh mendapat beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2019. Jumlah itu disebut saat penyerahan secara simbolis beasiswa PIP di SMK 1 Masjid Raya Nehen, Aceh Besar oleh Wakil Ketua Tim Penggara PKK Aceh, Diyah RT Idawati, selasa 4 Februari. Beasiswa program Indonesia Pintar tahun 2019 itu merupakan usulan Tegu Rifqi Harsha, anggota Dewan Perawakilan Rakyat DPR RI asal Aceh. Diyah RT dalam penyerahan beasiswa secara simbolis itu turut didampingi Aidil Mas Hendra, tenaga ahli anggota DPR RI asal Aceh, Tegu Rifqi Harsha. Selain itu juga hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Silahuddin, serta sejumlah anggota DPRK Aceh Besar. Aidil menjelaskan, dari 56.232 siswa penerima beasiswa PIP di seluruh Aceh, sebanyak 7.000 lebih di antaranya merupakan para siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Aceh Besar. Beasiswa yang diusulkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu disalurkan melalui Bank Negara Indonesia atau BNI dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI kepada nomor rekening siswa. Sementara itu, BRT dalam penjelasannya di hadapan seribuan wali murid yang hadir mengatakan, beasiswa tersebut hendaknya dipergunakan untuk meringankan biaya pendidikan siswa. Dia juga mengatakan, beasiswa tersebut akan membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul sebagaimana dicita-citakan pemerintah Aceh melalui program Aceh Carong. Karena itu, dia mengapresiasi langkah Teguribki Harsya yang telah memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Terima kasih telah menonton!